Menurut Prada Ahmad, di tengah pandemi COVID-19 dan dihadapkan padatnya program TMMD, menjaga kebukaran tubuh harus diperhatikan, yaitu dengan minum jamu seduh dari bahan empon-empon bisa membuat kekebalan tubuh meningkat dan daya tahan tubuh lebih kuat. Sri, penjual jamu keliling mengatakan, setiap hari berjualan di lokasi TMMD, jamu buatannya menjadi primadona personil Satgas TMMD dan juga warga yang ikut bergotong royong. Jamu yang dijual mulai dari beras kencur, kunyit, jamu godokan, dan daun pepaya, hasil minum jamu untuk memenuhi asupan gizi seimbang dan menghilangkan capek-capek serta pegal-pegal. Rumahnya mana? Poros itu, yang jatuh mulia. Kejualan jamu sudah lama? Sudah. Buk, gimana bu? Jualannya laris enggak? Alhamdulillah laris. Gimana? Kalau pas ada situasi kayak gini ada TMMD, banyak pak tentara yang menjel jamu enggak? Alhamdulillah banyak. Gimana biasanya mereka manggil penjelingan? Di empat. Dukas TMMD ya? Enggak. Itu biasanya santan siapkan jamu apa ya? Kunyit asem, cabai puyang, beras kencur, pahitan, dan sebagainya. Itu untuk apa aja itu masing-masing jamu itu? Untuk pegal-pegal, untuk capek, untuk menyebarkan badan, bau badan, dan sebagainya.